Intro Pembukaan Biala Dunia Qatar 2022 dimulai pada minggu 21 November 2022 di Stadion Albaid Alkor yang memiliki kapasitas 60 ribu kursi. Anggota boyband Korea Selatan BTS Jungkook berduet dengan penyanyi Qatar Fahad Alkubaisi dengan membawakan lagu berjudul Dreamers yang merupakan salah satu lagu resmi Piala Dunia 2022. Bendera peserta Piala Dunia dan jersey kebesaran dari 32 tim juga ditampilkan di acara pembuka. Secara berurutan juga ditampilkan tim song Piala Dunia dari tahun 1998 hingga Piala Dunia 2022 yang berjudul Haya-Haya. Tema pembukaan Piala Dunia kali ini yakni menyatukan umat manusia, menjembatani perbedaan lewat kemanusiaan, penghormatan, dan inklusi. Namun belum seminggu perhelatan sepak bola dunia ini dilangsungkan, berita-berita tidak benar atau hoax mengenai penyelenggaraan Piala Dunia Qatar mulai beredar di masyarakat. Beberapa di antaranya, sebuah video yang diklaim sebagai video seremoni pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar beredar. Video tersebut memperlihatkan sejumlah anak-anak tengah duduk di lapangan sepak bola tengah membaca Al-Quran. Namun setelah dicek kebenarannya, video yang beredar dan disebut sebagai bagian seremonial pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar adalah tidak benar atau hoax. Video yang beredar identik dengan video pada unggahan Instagram at Iyalakora. Pada narasi akun tersebut dituliskan bahwa postingan merupakan upacara peresmian Stadion Al-Tumama di Qatar pada Oktober 2021 lalu. Stadion tersebut merupakan salah satu venue untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2022 di Qatar. Acara peresmian Stadion tersebut dilakukan dengan pembacaan Al-Quran. Pada pencarian laman Youtube juga ditemukan video yang identik yang diunggah oleh channel MyTubeGallery pada 23 Oktober 2021. Video tersebut berjudul Tumama Stadium Inauguration Qatar FIFA World Cup 2022. Jadi keterangan pada video yang menyertakan video tersebut bagian dari seremonial pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 adalah informasi tidak benar atau hoax. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.